Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nang panambayan DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat dengan PDAM Bandar Masih terkait kebijakan penyesuaian biaya meter Banyu Barasih dalam rapat dengar pendapat di ruang rapat paripurna gedung DPRD Banjarmasin seberatan anggota Dewan yang hadir mendesak agar PDAM Bandar Masih mencabut SK Direksi PDAM Bandar Masih No. 59 Tahun 2021 DPRD Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat dengan PDAM Bandar Masih terkait kebijakan penyesuaian biaya meter Banyu Barasih yang diberlakukan mulai bulan Juli dan pembayaran ditagi bulan Agustus 2021 dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali Eb yang dihadiri PLT Sekda Banjarmasin Muhyar MAV yang digelar di ruang rapat paripurna di gedung DPRD Banjarmasin Canambung Mangkurat Banjarmasin Tengah jelang tengah hari Selasa 6 Juli 2021 ini seberatan anggota Dewan yang hadir dalam rapat tersebut mendesak agar PDAM Bandar Masih mencabut SK Direksi PDAM Bandar Masih No. 59 Tahun 2021 di selamat masyarakat berkait dengan kenaranya karena sosialisasinya pertama kurang dan jika memang kita tahu kamu sendiri kita tahu itu dan apabila ini bisa dibatalkan apakah nanti react-reactualis itu bisa diatasi kalau menurut saya tidak karena momennya itu memang tidak cepat untuk menaikkan pemeliharaan meter itu kalau kita lihat pilihakan Banjarmasin ini susutnya itu luar biasa dalam satu bulan saya kasihan dengan wali kota coba bayangkan kemarin itu di ekonomen untuk TV itu sepenuh peta ada diturnakan setelah kenaik ke apa jadi kemudian meninggal lagi ini kasihan dengan kita dengan pemerintah Wakil Ketua DPD Banjarmasin Matur Raleigh Polet Akuni Prima TV saya rapat memberikan batas waktu seminggu pada PDAM untuk mencabut SK tersebut yang dianggap memberatkan warga di tengah pandemi COVID-19 kami hasil sepakat sudah ada hasil cuma menunggu dari mereka mereka yang harus mereka dikundungkan kami dari DPD itu sepakat bahwa itu ditolak bahwa itu minta dicabut SK itu pembetalan kalau sudah kami membetalkan pembetalan apapun bentuk nanti akan diberokokan mereka masih masih terkandala nantinya dan itu kami minginkan bahwa itu akan direpio kembali untuk dilakukan pembahasan terhadap DPR sesuai dengan Permendaki 2016 tahun 2016 Permendaki 712-15 bahwa itu di pasar 27 itu harus dibahas di DPR dulu ya seperti itu nah kami minta itu harus dibatalkan perkara mereka itu masih karena itu bukan kewenangan segala harus harus persetujuan dengan owner ya silahkan silahkan dia dan kami meminta dalam waktu relatif singkat menyampaikan kepada DPRD apa sih keputusan mereka dengan owner ya kita sepakat bahwa sementara ini tidak ada harus ada kenaikan dulu ya kan apapun bentuknya apakah itu MBR ke bawah ataukah ekonomi ke atas BLT Sekda Banjarmasin Muhyar MAP menyatakan tutupan Dewan agar PDM mencabut SK penyesuaian biaya meter ini akan disampaikan kepimpinan daerah kami konsolidasi dulu ke dalam karena keputusan ini kan bukan ujuk-ujuk diputuskan tentu Pak PDM juga ada keputusan PDM bukan keputusan Direktur Direksi PDM langsungnya itu kan pasti ada ada Dewan Pengawas dan kemudian ada Pak Wali penganggara saham terbesar kan kami akan konsolidasi dulu mungkin saya segeranya akan kami sampaikan tapi pada prinsipnya kan sama nih pemikiran kita kan sama anggota mereka juga kan mereka tentu menginginkan masyarakat tidak dirugikan tapi juga kita harus melihat kelangsungan PDM juga harus dipikirkan kita carikanlah solusi yang terbaik tapi tidak dengan kenaikan kita carikan solusi yang terbaik keputusannya ada di tangan Pak Wali